Aplikasi investasi saham Stockbit, dari PT Stockbit Sekuritas Digital mengalami gangguan, dalam hal ini sulit untuk diakses. Di forum stream di aplikasi Stockbit para nasabah marah dan memberikan komentar beragam. Aplikasi tersebut, tidak bisa diakses sejak perdagangan saham dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hingga pukul 10.30 waktu Indonesia Barat aplikasi tersebut masih belum bisa diakses. Setiap kali mengakses aplikasi, tertera tulisan, Stockbit sedang menjalankan maintenance hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Para pengguna diberikan dua kali informasi pemberitahuan terkait kendala yang disebabkan oleh berlangsungnya maintenance. Pemberitahuan pertama, maintenance akan dilakukan hingga pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara pemberitahuan kedua, hingga pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, Kendala tersebut menyebabkan aplikasi Stockbit mendapat respon buruk dari para penggunanya karena tidak dapat melakukan pelayanan dengan baik hingga berpotensi merugikan para pengguna. Aplikasi trading milik Ajaib Sekuritas dan Stockbit sempat mengalami gangguan error pada awal hingga pertengahan perdagangan Rabu 10.8. Gangguan yang dialami cukup beragam. Untuk aplikasi Ajaib misalnya, pengguna tidak bisa membuka tampilan saldo, jumlah return, dan tampilan portofolio. Sementara untuk Stockbit, investor tidak bisa mengakses sejumlah fitur seperti fitur jual. Bahkan, banyak investor yang tidak bisa login, masuk ke akun Stockbit. Menanggapi hal ini, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Efek Indonesia, B. Irfan Susandi mengatakan, kendala di Stockbit dan Ajaib adalah kendala di internal. Bursa masih akan meminta keterangan terkait detail teknis, problem solving, dan mitigasinya. Sebelumnya, Direktur Utama PT Ajaib Sekuritas Asia Analora mengatakan, gangguan ini disebabkan oleh partner pihak ketiga. Namun, gangguan ini telah teratasi dan saat ini seluruh layanan telah beroperasi normal. Ajaib memastikan seluruh dana dan portofolio pengguna tetap aman, tegas anak kepada kontan.co.id, Rabu, 10 per 8. Ajaib akan terus bekerja sama dengan partner pihak ketiga untuk memastikan hal tersebut tidak terjadi lagi. Ajaib pun secara aktif menerapkan dan memperbarui berbagai fitur keamanan agar pengguna dapat terus bertransaksi secara aman dan nyaman sebagai bentuk komitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada pengguna. Di sisi lain, sebagai kompensasi dari gangguan ini, Stockbit akan menggratiskan biaya broker untuk seluruh transaksi yang dilakukan pada tanggal 10 Agustus sampai tanggal 19 Agustus tahun 2022. Kepada para pengguna, kami juga ingin menginformasikan bahwa untuk seluruh transaksi jual dan beli saham selama tanggal 10 sampai 19 Agustus tahun 2022, Stockbit akan menggratiskan biaya broker, Pungkas Manajemen Stockbit. Terima kasih telah menonton!